Intro Halo everyone, welcome back on my watch youtube channel Nah, kali ini gue akan kasih kalian rekomendasi Nah, seperti yang udah kalian tau Ini adalah brand Rusia CCCP Ini jam tangan dari Rusia brandingnya Koleksinya itu mengambil inspirasi dari sejarah panjang di era Soviet Sebenernya CCCP ini memiliki 5 jenis kategori utama sih Ya, emang yang disini tuh emang gak memenuhi kategori itu Sebagian aja Tapi sebetulnya, kalau dari modelnya dia Itu satu, itu adalah aviation Atau penerbangan, atau mungkin pilot watch ya Mungkin umumnya Terus ada space Itu yang modelnya terinspirasi sama ruang angkasa Naval, itu buat angkatan laut Sama 4, itu ada polar Atau sebuah tempat penelitian di Antartika Sama yang terakhir adalah heroes or pahlawan ya Nah, ini sekarang yang di depan gue ini adalah beberapa rekomendasi jam tangan CCCP Yang wajib Sebetulnya mungkin wajib nangkring di koleksi kalian sih sebetulnya Apalagi kalau kalian lagi ngelirik brand ini ya Misalkan Nah, yang pertama yang akan gue bahas adalah CCCP Typhoon Ya, ini namanya Typhoon Or nickname-nya dia Typhoon Nah, kode SKU-nya adalah CP7807 Ya, nah ini cocok banget buat pengguna jam atau user yang suka jam yang diameternya lumayan gede apa ya Gitu, tapi sebetulnya kalau dibaca masih kelihatan simpel Atau mungkin yang suka jam militeri Modelnya ini pas banget buat kalian Nah, jam ini case-nya diameternya kurang lebih di 49 mm Jadi hampir 5 cm ya Terus untuk ketebalannya ini di 14 mm Nah, untuk ketebalannya ini pas Jadi dia nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis Untuk look width-nya Jadi buat kalian yang suka ganti-ganti strap Ini look width-nya dia ada di 24 mm Tapi kalau lock-to-lock-nya ini yang baru yang lumayan gede Dia kurang lebih lock-to-lock-nya ini di 59 mm Atau mungkin hampir 6 cm ya Untuk kacanya sendiri memang sih masih mineral kristal Tapi bukan berarti mineral kristal itu gampang banget broken ya No Terus untuk water resist-nya Di sini water pressure-nya dia ada di 100 meter Nah, untuk movement-nya Movement-nya dia menggunakan NH35 Nah, sekarang gue bahas di modelnya Model Typhoon ini adalah sebuah kelas kapal selam ya Jadi dia terinspirasi dari kapal selam dengan tipe balistik misil, submarine, bertenaga nuklir Yang dirancang dan dibangun oleh Uni Soviet untuk angkatan laut Soviet Nah, kapal ini merupakan kapal selam terbesar pada saat itu ya Yang pernah dibangun mampu mengakomodasi fasilitas tempat tinggal yang nyaman Kurang lebih 160 awak saat terendam selama berbulan-bulan Nah, jadi di dial-nya di sini selain ada brand CCCP Terus ada logo bintang khas Uni Soviet pada saat itu ya Nah, di bawah di sini ini juga ada gambar kapal selam ya Dan ini kalau gue bilang kayaknya bukan cuma painting deh Kayak 3D gitu, jadi keren sih Jadi ini kapal selamnya ada di sini Terus di sini ada tulisannya Typhoon Nah, buat kalian yang memang suka banget Ngoleksi jam-jam yang syarat dengan militeri Aku rasa jam ini cocok deh Wajib nangkring di kotak jam kalian ya Nah, untuk case-nya sendiri Ini modelnya kayak suede ya Teksturnya kayak suede Terus dia belakangnya juga ada emboss CCCP-nya di sini ya Dan dia di sini juga ada tulisan genuine letter Dan di sini kalau markernya sih gue suka ya Semuanya terbaca dengan jelas 9, 6, 3 ini komposisinya juga pas Tapi mungkin gue ada satu yang nggak begitu serak Tapi ini sebetulnya cuma pendapat pribadinya Karena ada Windows Date di sini Jadi jam kayak gini ini menurut gue Komposisinya udah pas Dan lebih pas lagi kalau seandainya ini mungkin no date sekalian ya Karena menurut gue ada Windows Date di sini Agak mengganggu keseimbangan banget sih Tapi it's okay, itu cuma selera aja Tapi yang pasti jam ini bakal Jadi rekomendasi dari gue buat kalian Terutama yang suka tema ini ya Oke, buat next Yang sebelah sini Nah, ini yang gue suka juga ini Kenapa? Karena pergelangan tangan gue kecil Kurang lebih cuma di 14,5 cm diameternya Jadi ini lebih pas nangkering di pergelangan tangan gue Ini masih di 2 juta sekian ya Pokoknya masih nggak sampai 2, sekian yang tinggi banget Nggak Tapi ini masih di range 2 jutaan juga Yang ini namanya adalah GrowMov GrowMov dengan kode SKU CP705005 Lagi-lagi gue bahas dulu dari diameternya ya Diameternya di sini itu cuma 40 mm Nah, untuk ketebalannya lebih tipis dari yang tadi ya Cuma di 13 mm Nah, untuk lock widthnya Kalau suka lagi-lagi yang suka ganti-ganti strap Nah, kalian ini bisa ganti Asalkan strapnya di 20 mm Itu gampang banget ya Banyak banget pilihannya 20 mm Dan lock to locknya Ini juga cuma di 47,5 mm Glassnya juga masih dari mineral kristal Water resistnya lebih kecil Karena ini kayaknya model jam military Tapi yang memang buat daily beater ya Jadinya dia water resistnya atau water pressurenya Cuma di 50 meter Movementnya juga dari NH35 ya Jadi kalian tahu ya NH35 ini dari siapa Nah, kalau dari case-nya ini warnanya dia terbuat dari stainless steel Tapi di coating PVD dengan warnanya gue bilang gunmetal ya Soalnya kalau dibilang black ini gak terlalu black Agak-agak ada graynya Jadi ini gue bilang lebih tepatnya gunmetal Warnanya keren Komposisi markernya juga oke Angkanya gede-gede Lebih gampang terbaca Ciri khas military juga Dan untuk Windows Date ada di angka 3 Nah, kalau yang model begini mungkin Windows Date-nya masih agak seimbang ya komposisinya Kalau dilihat dari komposisi penempatan marker Dan yang lain-lain ini Windows Date ini lebih pas Oke Dan untuk di crown-nya disini juga ada lambang bintang khas Uni Soviet Wah ini keren juga nih Boleh juga nih kayaknya nangkring di kotak jam gue juga nih Nah, sekarang gue bahas modelnya Model Gromov ini diambil dari nama seorang berpangkat kolonel jeneral Yaitu Mikhailovich Gromov Beliau merupakan salah satu hero of the Soviet Union Yaitu penghargaan tertinggi di Uni Soviet Yang diberikan bersama Ordo Lenin secara pribadi atau kolektif Untuk prestasi heroik dalam melayani negara dan masyarakat Soviet Oke, buat next Oh ya, untuk harga Sorry, tadi gue lupa belum nyebut harganya Kalau harga ini mungkin kalian bisa dapetin masih di range 2 jutaan Atau mungkin bahkan di bawah 2 juta mungkin kalian juga udah bisa dapetin si Gromov ini Oke Next Ini adalah model Archipov Ya Archipov ini ada dengan kode SKU CP745-04 Nah, ini diameternya kurang lebih di 42 mm Masih cocok nangkring di pergelangan 14,4 cm Ya Untuk ketebalannya sendiri Dia ada di 14 mm Lumayan masih pas Nggak terlalu tebal juga Nah, untuk lock width ya Ini dia ada di 22 Jadi kalau seandainya kalian punya jam ini Terus mau diganti-ganti dengan Nato Atau dengan Zulu Mungkin warna Army or else Atau mungkin supaya kelihatan lebih vintage Cari warnanya yang lebih cracking It's okay Ini pas banget yang penting Look widthnya di 22 mm Nah, untuk lock to locknya sendiri Ini dia panjangnya di 48 mm Glassnya juga masih mineral crystal Nah, tapi untuk water resistnya Dia ada di 100 meter Water pressure-nya di situ ya Nah, untuk fiturnya sendiri Dia juga ada namanya Screw down crown Ya Jadi kalau kalian habis setting Jangan lupa untuk di screw down crown ya Nah, movementnya lagi-lagi Juga masih dari NH35 Dengan fitur hack and winding Dan punya power reserve Kurang lebih 40-41 jam Kalau terisi penuh tanpa dipakai Nah, sekarang Ini yang bikin gue suka adalah Warnanya hitam Tapi hitamnya ini lebih ke doff Kalau dulu kan PVD warna black ini Jarang-jarang banyak yang doff ya Banyak kan ya pas lah Gak terlalu glossy Tapi gak doff juga Nah, kalau ini gue bilang Dibilang doff banget enggak Dibilang glossy enggak Tapi lebih ke arah mate ya Mate-nya itu agak brush gitu deh Jadi keren Kesan tactical-nya juga masih dapet Walaupun dial-nya ini made dark green Terus markernya gue juga suka Gede-gede Baloknya juga gede-gede Ada angka 12, 9, sama 6 disini Nah, lagi-lagi model kayak gini Secara pribadi atau personally Gue agak kurang suka Karena gak ada angka 3 disini Karena angka 3-nya terhalang sama Windows Date Tapi it's okay sih Itu hanya selera aja Tapi ini yang pasti Gampang dibaca Terus hands-nya juga Tiffen-nya Sirens ya Model jarum suntik Ini juga keren Nah, untuk modelnya sendiri Dia ini terinspirasi Dari Nama Seorang berpangkat kolonel jeneral Yaitu Vasily Aleksandrovich Arkhipov Nah, siapa dia? Dia adalah Seorang perwira nuklir Angkatan laut Soviet Yang dipercaya Mencegah serangan nuklir Soviet Selama yang Kuban Missile Crisis Pada tahun 1962 Nah, kayaknya Kalau dilihat dari namanya Atau mungkin dari Modelnya diambil dari Nama siapa Dia ini Lebih termasuk ke Naval ya Oke Nah, untuk harga Arkhipov ini berapa? Masih di range 2 jutaan Tapi mungkin justru kurang ya Dari 2 jutaan Mungkin gak sampai 2 juta Kalian udah bisa mengadopsi Si Arkhipov ini ya Ini keren banget Modelnya tongkrongannya Kayak jam diver Mungkin jam diver juga sih Walaupun ini sebetulnya Mid-size diver ya Karena masih 100 meter Tapi it's okay Karena Kenapa gue bilang diver? Karena disini ada Lumipip Sama ada Rotating bezel Disini ya Renyah juga Rotating bezelnya Dan Tada Fix banget Dia gak Gak ada gapnya Sama sekali Dan Precisely Oke Next model Next model Ini juga dari Arkhipov Jadi Arkhipov ini ada 2 model Nah, jam tangan ini Case-nya full stainless steel Finishingnya All brush Dia gak ada lapisan PVD Atau coating-coating yang lain Gak ada Dia bener-bener warna Asli dari stainless steelnya Finishingnya brush Tadi gue bilang Atau height line Diameternya Kurang lebih Ada di 42 mm Untuk ketebalannya sendiri Juga di 14 mm Kurang lebih ya Terus Lock widthnya Ada di 22 mm Kalau seandainya Kalian mau ganti-ganti Strap Ya Ini universal Soalnya Nah, lock-to-locknya sendiri Dia ada di 48 mm Glassnya juga Masih dari Mineral crystal Water resistnya Juga sama Di mid-size Masih di 100 meter Nah, yang keren Dari sini Gue suka Disini Emang ada 12, 9, 6 Komposisi Windows Date-nya Di angka 3 Ini Membuat Angka 3-nya Jadi gak ada Disini Tapi yang bikin gue suka Disini ada Sub-dial Dan sub-dialnya ini Merupakan jarum detik Ya Atau mungkin orang bilangnya Sub-second Jadi dial yang disini Ini gak Gak terlalu penuh banget Sama gerakan jarum detik Ya Dia ada Sub-second Disini Ya Nah, kalau untuk Yang tadi 3 yang terdahulu Ini tadi Yang gue bahas Ini kan dari NH35 Movement-nya Nah, kalau yang ini Ini dari Miota Citizen Dengan kaliber 8217 Nah, bedanya apa? Dia power reserve-nya Approximately 38 sampai 40 jam Tapi dia Gak ada Fitur hack Tapi untuk Manual winding Untuk ngisi power reserve-nya Dia ada Terus dia juga Ada Screw lock Jadi kalian jangan lupa Abis setting Jangan lupa Di lock Supaya lebih Kedap lagi ya Oh ya Anyway Untuk si Archipov yang ini Ini harganya Juga masih Di range 2 jutaan Kalian udah bisa Bawa pulang CCCP ini Kalian dari 4 jam tangan Yang udah gue bahas Rekomendasi dari gue Kalian pilih yang mana Keputusan cuma ada Di tangan kalian So Gimana buat Pengamar jam Military style Oke banget kan So Jangan lupa Jangan sampai Nunggu Out of stock Oke Ini CCCP Salah satu Rekomendasi Dari gue Oke Everyone Happy hunting And happy shopping Duh Jangan lupa